Intro Halo, bertemu lagi bersama kita di Podcast Asik Tapi Jangan Berisik Oke, sore ini kita lagi bersama Kang Hazim Iya, beliau merupakan mahasiswa sekaligus owner dari Hasil Kebun Oke, ini tadi Hasil Kebun nih, tapi sebelum nanti bertanya ke produknya kita mau tahu dulu nih Kang Hazim ini merupakan mahasiswa ya? Iya, dari? Unsil Unsil, judul kan? Agroteknologi Fakultas Pertanian Oke, Fakultas Pertanian Nyambung ya sama produknya ya? Iya, nyambung Kan, udah di, ini, udah di Apa namanya? Di desain gitu Di desain gitu Oke, keren Nah, sekarang sesibukannya lagi apa aja sih Kang? Kalau sekarang lagi santai sih, lagi libur Oh, udah libur ya? Udah uas ya, udah uas Kemari Berarti lagi fokus ini Usaha Usaha Kembangkan usaha Iya, lagi Lagi fokus Lagi fokus Tapi Fokus liburan dulu Oh, pilih dulu Jadi nanti fokus lagi ke usaha Oke, kita Bahas terkait dari hasil kebun tadi ya Kalau hasil kebun tuh produknya ada apa aja sih Kang? Kalau untuk sekarang masih cuma ini Kalau produk, kalau asli produk Iya Tapi ada di hasil kebun juga ada kayak berok Berok itu, iya berok dari Singkong Tapi itu bukan asli produk kami Cuma Kan Emang tujuannya Hasil kebun itu kan Semua hasil kebun ditampung Cuma yang asli produk kami Baru ini Baru Namanya Keripik Pisang Rasa gitu Iya Gak keripik pisang coklat Soalnya ada rasa yang lain juga Rasa apa aja tuh Kang? Ada rasa Ini maca Iya Ada rasa coklat Ada strawberry Ada tiramisu juga Udah empat aja Soalnya Kalau kebanyakan mah Yang lain kurang minat Terus Kekitanya juga agak ribat Jadi ini sih yang paling Reseller Kan tadi tuh Tujuannya Hasil kebun itu Buat hasil kebun dibuat produk Nah kebunnya sendiri tuh berarti Kakak dari mulai nanam Kayak itu hasil kakak sendiri Enggak Jadi kan gini Awalnya tuh kan Ketertekanan Para petani Gak ada pemasaran Susah pemasaran Nah jadi Tujuan Dari hasil kebun ini Kami menampung semua Hasil dari para petani Khususnya di desa kami Desa mana tuh kak? Desa Cikresal Cikresal Dari hasil tani Dari hasil tani Masyarakat di desa Cuma kalau misalkan Seperti Kapulaga Yang lain itu Nanti gak bakal Langsung aja Dijual Cuma kami Disini itu sebagai Penampung Sekaligus Perubah lah Yang tadinya dari Dari produk Jadi tujuan intinya itu sih Membantu para petani Biar sejahtera Ini tujuan nya Buat nampung para petani Biar ada terobosan baru Selain dari pisang Langsung dijual ke pasar Ditampung sama kakaknya Buat dijadiin produk Ya dan juga Selain itu kan Kalau misalkan ini kan Berkembang Nanti kan Masyarakat juga Ikut ambil Oh iya Ikut bikin Ada yang Bagian masak Ada yang bagian packing Kalau uangan pekerjaan lah Nanti di desa Cikresal Iya ada Pasti ada Sekarang kan baru Pisang sama Pisang ada ya kak? Iya pisang aja Ada gak Ingin gitu Pengen produk yang lain Keinginannya gitu Ada gak? Ya sangat ada Misalnya gitu Misalnya Kalau untuk Kan kami itu ada targetan ya kak Iya Seperti target semester 3 apa Semester 4 apa Nanti semester 4 Target kami itu Membuat olahan dari singkong Entah itu produknya apa Yang terpenting dari singkong Iya Berarti semester 3 mungkin pisang Semester 4 mungkin nanti Iya Sebetulnya sih Semester 3 bukan Bukan pisang Cuma Semester 3 kita punya produk Entah itu produk apa Nah kebetulan yang Yang jadi ini Mesti pisang Iya alhamdulillah Nah tadi kan targetannya satu semester adalah ngebarin setiap produknya ya Sebenarnya targetnya bukan produknya di semester terberapa Cuma Cuma kita kan kalau produk mak berjalan itu Apapun semesternya berapapun semesternya kita pasti membuat produk lagi Iya Cuma targetan selanjutnya Tidak bakal dikasih tau sih cuma yang terpenting Berjalan dulu Berkembang 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 dulu lah Iya berkembang Nah buat nyiptain si produk ini tuh si pisang ini tuh berapa lama sampai muncul oh iya pisang rasa tadi Maksudnya gimana Buat nyiptain kan Awal mulanya Awal mulanya Kenapa bisa sampai ke pisang rasa gitu Awal mulanya Yang pertama Sering di kampung saya ya Kampung sendiri Banyak pisang padanganggur Malahan suka dikasih sama Hewan peliharaannya Yang pertama Memanfaatkan Hasil dari kebun tersebut Ya ini Pisang Yang kedua Mudah ditemui dimana-mana Biar berkelanjutan Yang ketiga Mudah dibuat Terus Bisa tersimpan cukup lama Kalau dari keripik pisang Emang gitu sih Awal mulanya Mau bikin produk ini Awal mulanya Mau ya Ya gitu Kan tadi kakak bilang Mudah dibuat gitu Nah kakak sendiri Pertama kali membuat produk ini nih Apakah tanya-tanya ke orang lain Apakah kakak cari resep-resep di media sosial Apakah nyoba-nyoba sendiri gitu Kebetulan Kebetulan saya kan suka penasaran Jadi Pernah lihat Di tiktok pernah lihat Tapi Bukan Sengaja melihat Pernah lihat Enggak Gak di scroll Apa sih Menunya apa aja Enggak Cuma Yang tau itu kan Pake coklat sama pisang Yaudah cobain aja Ditambahin apa Ditambahin apa Bahkan penasarannya Tingkat penasarannya tinggi Jadi Dicoba we Terus Gak langsung jadi soalnya Banyak Ngabisin satu plastik Buat coba-coba doang Berarti ini mah Hasil pure Dari kakak sendiri Iya Hasil penasaran Sehingga menghasilkan produk ini Iya Oke Itu kan perjalanan Menyiptain produknya ya Dari tadi Latar belakang Kenapa bisa ada produk itu Terus Sekarang produknya itu Sudah berjalan berapa lama Kalau dari pas penjualan Hampir dua bulan Dua bulan Tapi Rencana mah udah lama Cuma kan Masih mempertimbangkan Masih apa gitu Soalnya Bukan pertimbangan Takut gak Kejual Cuma Mempertimbangkannya kan Kita itu sebagai mahasiswanya Jadi Waktu akan Terkuras Iya terkuras kemana-mana gitu Ada Matkul Ada yang lain juga Jadi kita itu Mempertimbangkan waktunya Bukan mempertimbangkan Apakah laku Atau enggaknya Nah Tadi bicara kita Seorang masjid Sibuk banget kan ya Belum tugas Belum apa gitu Cara management Kakak Ngebagi waktunya Buat kuliah Dan juga buat Wira usaha ini Itu Kayak gimana Kalau Saya sendiri ya Mungkin ini bisa salah Bisa benar Cuma ini Saya sendiri Jadi kan Target kuliah itu Saya Sebenarnya Bukan Mau menjadi dosen Bukan mau menjadi Apalah Bukan mau Tapi Mau mencari ilmu Yang pertama Yang kedua Mencari relasi Yang ketiga Mencari pengalamannya Entah itu pengalaman kerja Pengalaman berorganisasi Pengalaman yang lain juga Nah kebetulan Yang ada di benar saya itu Enggak soal tentang IPK Kak Jadi Memanajer waktunya Dimana yang lebih realistis Yang lebih Bermanfaat Yaitu yang pertama Prioritas Jadi Misalkan besok Ada mata kuliah Apa ya Misalkan Matematika Kalau misalkan Itu kurang Bermanfaat Dan kurang Apa Mendekati sama Tujuan saya Ya Lebih baik Bikin produk aja Bukannya tidak kuliah Cuma tidak Tidak terlalu Mementingkan Si matematika tersebut Jadi Menyesuaikan Kalau misalkan Urjen mata kuliahnya Pasti kuliah dulu Tapi bukannya Tidak kuliah Lebih baik Apa ya Nundutan Kalau bahasa sundaynya Nundutan di kelas Jadi Wira usaha ini Memang sudah jadi prioritas Masuk kuliah Tujuan yang tadi Salah satunya Ini Buat berwira usaha Tapi kan Ketika Wira usaha Atau memulai Sesuatu Kita kadang ada Di titik Jenuhnya Terus Capeknya Di usia Kakak yang sekarang Masih semester 3 mau ke 4 ya 3 ke 4 Itu gimana sih Buat Motivasi diri Biar ini tuh Sesuai dengan Tujuan di awal Tadi Biar tetep gitu Motivasinya ya Yang pertama Motivasi dari keluarga mungkin Karena keluarga sangat berpengaruh Terhadap apapun Terhadap Kerja Kuliah Terhadap Semuanya Kalau orang tua itu Sangat berpengaruh Jadi Yang Yang memotivasi saya itu Sebenarnya Orang tua Dulu Sebelum Saya SMP Atau SMA ya Lupa Kata bapak saya Kalau Kalau kemana-mana Harus Mendapatkan Apa gitu Gak satu Sekali mendayung Dua pulau terlampaui Ya Jadi Kalau mau kuliah Ya kuliah Tapi selain kuliah Kamu harus dapat apa Selain dapat ilmu Harus dapat apa Nah Saya kan berpikir Agak keras Harus ngapain Jadi dosen Jadi dosen Bukan prioritas saya Karena Jadi guru itu Bisa dimana-mana Gak harus jadi dosen Bahkan Profesor juga Kalau Gimana ya Ya jadi Intinya Jadi guru itu Gak harus jadi dosen Jadi Saya itu Memprioritaskan Bisnis Yang kedua Kuliah Karena Kenapa Karena Emang tujuan awalnya kan Cuma mencari ilmu Bukan Mau menjadi guru Kalaupun menjadi guru Bisa dimana aja Jadi Gimana Bisa diulang gak Motivasi Motivasi Ya motivasinya itu Yang kedua Ya Dari tadi juga Masyarakat Petani Banyak yang mengeluh Ini gimana sih Penjualannya Ini gimana sih Kan Sekarang mah Para pengupul Pengupul Kan Tidak Tidak Manusiawi ya Agak Kurang ini Saya itu Mau memberantas Pengupul tersebut Dengan cara ini Dengan cara Tidak memberantas Langsung orangnya Tapi dengan cara Kita Membuka Membuka Hasil Bisa Menjual Saya Kalau Bahasa Ini Bisa Kita Ah Intinya Kita bermanfaat Bagi orang lain Bagi Para petani Khusususnya Yang tadi Motivasi ya Kak Pernah gak sih Kakak itu Ngerasa Capek gitu Misalkan Ngedanin bisnis ini Terus Cara Kakak Biar semangat lagi Kan tadi itu Kayak latar belakang Motivasi Wah Saya itu harus Tetap semangati Nah ini mah Cara kakak sendiri Untuk Menyemangati Kakak gitu Untuk bangkit lagi Berjuang Mengembangkan Produk 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 Atau bisnis Yang Kakak Carakan Kalau saya pribadi Cara ya Yang pertama Mungkin Bukan cara sih Ini mah Emang Awalnya Ada cara itu Dari sini Dari tekanan Jadi Kalau orang yang Punya tekanan tinggi Pasti berpikir Berpikir Agar lebih keras Jadi awalnya Dari tekanan Entah itu tekanan Bukan tekanan Ditekan Sama orang lain Bukan Tapi Kita sendiri Mempunyai tekanan Pasti Semua orang Mempunyai tekanan Masing-masing Tapi ada yang Tekanan Ada yang Apa ya Ada yang Dipikirkan Ada yang Enggak Gitu Cara saya Agar Ada titik jenuh kan Caranya Biar gak jenuh Yang pertama Mungkin kan Usahanya juga Tujuannya Biar Berkah Gitu Enggak Cuma Apa ya Enggak Enggak Memikirkan Keuntungan Jadi Saya yakin Ya Kak Kalau misalkan Kita Berniat Untuk Keberkahan Pasti titik jenuh Itu akan Terpotong Terkikis Sedikit-sedikit Soalnya Niatnya juga Kita mencari Berkah Itu Setiap kita Jenuh Setiap kita Di hasil kebun jenuh Pasti ada Apa gitu Kalau misalkan Kita lagi jenuh Tiba-tiba Besok ada yang Nelfon Pesan 20 Pak Kan Jadi jenuhnya itu Gak ada Jadi Segala Perbuatan pun Awalnya kan dari niat Dan sebaik-baik manusia Adalah manusia yang Berenfaat bagi manusia lain Ya jadi Intinya Kita itu Membikin Apa ya Suatu Bisnis Suatu produk Apa ya Tujuannya dua Bermanfaat bagi orang lain Dan mencari Keberkahan Jadi Alhamdulillah Setiap kali kita Mau terpuruk Setiap kali kita Jenuh gitu Ada aja Solusinya ya Jadi akapun itu Tergantung niatnya ya Jadi Kalau niat kita baik Pasti Orang lain juga Orang lain juga Kita bakal baik Dan Apa yang kita harapkan Itu juga Pasti ada Ya Kalau Selama ini ya Gak tau ke depan Belum Mudah-mudahan Mudah-mudahan Kalau dari Hasil kebun ini nih Sekarang Kakak udah Bersama tim Itu ada berapa orang Atau baru kakak saja Kemarin Saya sempat Mau bikin tim Cuma Semuanya Pada Punya kesibukan Masing-masing Jadi Kami itu Kemarin Kan awalnya Bernam Nah Saya tak memutuskan Sendiri Jadi otoritas Di hari itu saja Otoriter Ya Gini weh Sekarang ma Saya mulai duluan Tapi kalian bantu Nah Kalau nanti Udah berjalan Udah pada Santai Kita langsung Bikin Si OO nya Bendahara nya Sama yang lainnya Jadi sekarang Masih Masih sendiri Cuma dibantu Sama teman-teman Karena Kalau Nunggu Pada Santai semua Gak akan jalan Betul Betul Nah Tadi kan udah ya Latar belakang Dan sebagainya Kalau dari marketingnya Kakak nih Penjualannya Strategi marketing Kakak Kayak gimana Strategi Ya Kalau strategi Saya Kemarin Yang pertama kan Di produk yang lain Mas suka ada tester Suka ada apa Kami mah Gak ada tester Jadi Penjualannya turun Hampir setengah harga Karena kenapa? Karena gak ada tester Ya Kalau mau tester Beli Beli Lagi Lagi hampir setengah harga Jadi Strateginya Awalnya itu Yang kedua Bukan strategi Ini masih Cuma apa ya Jadi Ada Ada salah seorang Dia pernah berkata Kalau ada penjual Pasti ada pembeli Jadi Enggak terpaku Sama strateginya Tapi Keyakinannya Yang ada penjual Pasti ada pembeli Enggak perlu Strategi Sebenarnya Sebenarnya Kita yakin Aja Sudah 50% Menuju Sukses Kalau Kalau udah yakin Yang ketiga Strategi Mungkin Gimana caranya Membuat orang lain Penasaran Cuma itu Cuma tiga Kalau untuk sekarang Strateginya Cuma Membuat orang lain Penasaran Gimana caranya Supaya orang lain Penasaran Udah gitu aja Ini gak kak Di media sosial juga Gak kayak konten Kayak gitu Buat ngenalin Si produk ini Ada Sebenarnya Cuma Gimana ya Kurang jalan Karena Yang pertama Kemarin itu kan Lagi sibuk-sibuknya Lagi Mau uas Enggak Gak kebagian Buat konten Cuma adalah Beberapa Kontennya Ada Hasil kebun 01 Di tiktok Kalau di tiktok Kalau di ig Saya sendiri Belum buat ig Terus kan tadi Bilangnya Di konten Kurang Sekarang Penjualannya Apakah Lewat Whatsapp Atau teman-teman Gitu Apa Bagaimana Jadi Sekarang Untuk sekarang Untuk sekarang Jadi Lewat teman Iya Lewat teman dulu Kan Yakin Kalau lewat teman Pasti temannya Nanya Itu dari mana Dari mana Dari mana Dari mana Kan Gitu kan Jadi Ya udah Teman ajar dulu Kemarin Mata Kan Sekarang mau libur Nah Sekarang mau menggarap Online nya Sekalian libur Iya Jadi kemarin juga Bukan gak Mau Menggarap yang online Cuma Kita kan Masih banyak yang lain Gitu Kayak Uas Jadi Kemarin Fokus di offline nya doang Sekarang mau online Sama offline juga Mulai lagi Iya Mulai online Oke Tadi kan Luar biasa sekali ya Dari tadi niatnya Untuk bermanfaat ke orang-orang Bantu para petani Terus dari Luar biasa juga Motivasi dari orang tuanya Tadi dari usia sekarang Prioritasnya bukan Hanya kuliah Ketika yang lain juga Lain itu Buat Apa ya Buat jadi Buka Pikiran kita Gitu ya Keren banget Siswa Keren banget Ini Di Semester 3 Kita yang udah Semester 5 Semester 5 Kayak gak sekeren Itu Buat Karena kan Gini ya Kemarin Sempat Tertinggal Satu tahun Nah Jadi Bisa Untuk berpikir dulu Kita mau Masuk jurusan apa Buat Ngapain Terus Terus Jadi Udah berpikir dari sebelum kuliah Jadi sekarang udah ditata Kalau semester 1 mau apa Semester 2 mau apa Semester 3 mau apa Jadi Keunggulannya orang yang Telat itu Emang ada gitu Jadi ada hikmahnya di setiap Apapun itu Nani paling Mau minta Apa ya Boleh deh Closing statement Buat di akhir ya Closing statement Dari kakak Biar Tentang Wira usaha Wira usaha muda Tips menjadi Wira usaha muda Tips 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 cara Menjadi pengusaha muda Yang pertama Berniat berkah Insya Allah Yang kedua Yang tadi Khoirunas Anpa'uhumlinas Sebaik-baik manusia Adalah manusia yang bermanfaat Bagi manusia yang Jadi jangan Memikirkan tentang Keuntungan Tapi tentang Kita bermanfaat Tidak buat orang lain Bermanfaat tidak Untuk umat muslim yang lain Untuk petani yang lain Kan kebetulan Saya petani Yang ketiga Motivasi dari bapak saya Sekali mendayung Dua pulau terlampaui Jadi kalau Kalau kita Kalau kalian kuliah Jangan kuliahnya yang Jangan kuliah doang Harus ada yang lain Kalau saya kan Bisnis Jadi intinya Hoirunas Anpa'uhumlinas Sekali mendayung Dua pulau terlampaui Sudah gitu Terima kasih ya Ya sama-sama Sudah datang ke podcast ini Semoga usahanya Makin berkah Lancar Dan juga semakin berkomunik Amin Oke mungkin itu aja Cerita kita Share ini Sampai jumpa lagi Di podcast asik Tapi jangan berisik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!